Halo Retroers, ketemu lagi. Dengan saya, selamat berhari minggu. Saat ini saya sedang ada di Kemang. Kita ada di acaranya Corolla Retro Club. Sedang ada ngumpul-ngumpul di sini. Nanti kita akan ngobrol dengan para pendiri-pendiri CRC Corolla Retro Club. Ada Om Benny Dado, ada Om Isa, dan ada Om Benny. Oke, nanti sebentar lagi kita masuk. Kita tanya-tanya tentang komunitas Corolla Retro Club. Oke, ayo. Selamat pagi Retroers. Sekarang saya di sini sudah bersama para senior-senior CRC Corolla Retro Club. Di sini ada Pak Isa, ada Om Benny, ada Om Bayu, ada Om Benny, ada Om Benny Dado, dan ada Om Wawan. Sekarang kita mau tahu tentang CRC ini, kira-kira kapan berdirinya, dan apa saja kegiatannya. Oke, bagaimana Mas Denny? Jadi sebenarnya ini lucu. Awal titannya saya boleh titah ya. Awal mulanya itu gara-gara hanya BionGT. Jadi dulu awalnya saya mau pakai BionGT. Kurangnya apa ya? Kalau sudah kompernya ini lumayan. Kok kurang? Di sini juga, inilah, udah dimuat di lift. Jadi kurangnya BionGT. Nah terus, lihat temen di Bekel, di Jalan Asem itu, namanya Nunggok. Terus saya ke sana lah, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Nah gimana kalau kita coba ngumpulin temen yang ke... Ternyata, oh ini gimana? Kalau ada temen di tabunya, kita mau pikir. Jadi kita berangkir di situ. Sudah lah, tapi itu saya ada pecah dulu. Ini Dini, di awal. Dini. Udah, ini udah turun di kumpul di datap dulu. Kalau nggak ngerti, di datap, di... Kasih goreng. Sampai, sampai... 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 Adal... Sampai kita ikut juga banget. Selepas itu nama-nama, ditanya sejarah Maret, di Jogja, kita sejarah sejarahnya. Orang-orang yang paham kealiran jadi asam komunitas, jadi maksudnya. Nah ini jurus juga nih, sejarahnya ada semua di sini. Jadi ya memang itu ide-nya, tapi dirinya ya. Kita mulai dari tahun 2000 awal itu yang benar ya. Kita mulai kumpul tuh, dari penerbong. Yang kita saja, Benny. Benny ya, Terus, Ayu, Bucok, Selamat Cok. Nah kita kumpul di Jaksa. Oh iya. Kita kumpul di mana mobilnya. Terus juga nih, kita ngobrol-ngobrol, satu visi masalahnya. Karena kita hobi perolah gitu. Waktu itu belum ada komunitas itu yang lain. Jadi only CAC gitu. Berdalan waktu, berdalan waktu, banyak temen-temen yang misalnya ingin ikut lah gitu ya. Nah udah banyak, udah banyak. Akhirnya kita rekonasi kayak Benny tadi ceritain. Kita bikin lah. Kita namaikan Torrent Pro Club Indonesia lah. Apakah Indonesia, pokoknya kita Torrent Pro Club dah tahun 2003. Jadi di dalam seluruh kita sendiri di CAC. Kebetulan kita tuh semua ada basic apa namanya. Ada ya, jilanya pengalaman itu. Kita mariput masing-masing ya, dari zaman dulunya. Kebetulan Denny kan, Dukanya drifting. Saya juga suka drifting. Waktu pertama Rifat ngadain drifting. Dan kita pemenangkan sederian. Kita waktian bareng. Itu yang dimana ya? Oh, udah ya? Bukan, bukan. Semairan. Waktu itu saya pakai Alfa Romeo ikut. Nanti dipakai DE. Ya. Karena mobil saya gak bisa ikut lah waktu itu udah. Kita pakai Alfa Romeo. Alhamdulillah Denny juara 2. Jura 1. Saya juara 3. Ya. Ya. Nah dari situ. Ada juga suka rally. Ya juga suka rally. Bayu juga suka rally. Dan yang lain-lain. Jadi. Dalam CAC itu ada beberapa. Ya kita masuklah ke dalam otoskop itu. Rally. Lipstick. Dark race. Itu ada lah. Sampai ada yang buat apa? Salon. Oh, Nano. Itu Salon. Salon. Saya juga tuh. Tapi cuma upload dong ya? Ya. 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 Seiring waktu begitulah kita tuh. Pokoknya waktu itu SAC itu. Masuk ke dalam otoskop. Kalau dari saya sih ya. SAC. Karena memang. Itu Corolla. Saya beli memang dari SMA. Jadi saya pakai itu mobil. Dari tahun SMA. Dari tahun 1987. Jadi udah. Yang mana tuh? Yang balap itu. Oh yang itu? Yang balap. Oh itu. Dari dulu itu pakai? Dari SMA. Itu mobil dari SMA saya. Tadinya mobil keluarga itu. Mobil keluarga. Terus. Saya ke Jakarta udah kerja. Akhirnya saya beli itu mobil. Dari. Mau dijual sama bapa saya. Ya. Saya beli aja udah. Saya beli. Sampai sekarang tuh. Jadi mobil itu udah 33 tahun. Mobilnya kayak itu. 33 tahun. Ya. Tapi. Lebih lama lagi mobil ya. Dia tahap pertama. Ya. 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 Senang banget kita. Begitu. Ada kumpul-kumpul acara itu. Waktu itu Benny tuh. Sampai ada di otomotif itu. Di kalender apa itu. Saya datang tuh. Itu pertama kali ketemunya Benny. Sama Ucok. Sama Marcel. Ya. Ya. Tapi kalau saya lihat anak-anak sekarang pakai Dek itu. Saya senang gitu. Biasanya kalau yang pakai Dek kan udah bapak-bapak. Yang udah berumur. Anak-anak SMA kuliah pakai Dek. Itu saya selalu tanya. Kamu kok senang Dek? Apa? Senangnya apa? Ada yang senang karena itu. Ada yang terkenang dari bapaknya. Saya bilang harusnya kamu tuh senangnya. Dio Jazz atau ya Aris. Ya. Ya. Betul. Betul itu. Mungkin mau nambah. Gimana? Bayu biru. Terima kasih. Bayu putih. Bayu putih. Bayu biru gak dateng dikit. Dari Dedy, Isha, Dedy. Saya nambahkan. Lebih kembang. Jadi cerita barang kargo itu cikal bakal dari si Asi juga. Betul. Jadi pada waktu itu kita ngumpul di bengkel basket ya. Bartok. Bartok. Jadi cikal bakal Bartok juga dari situ tuh. Dari si Asi juga. Ya. Akhirnya pada tahun 2006. Ini nih. Dari kita kumpul-kumpul. Dari Lancer waktu itu ada Ong Gondol yang pakai Lancer. Ong Gondol ya. Ada Daksun Iwan. Jadi kumpul dari beberapa merek mobil di Sante Hosnaya. Di tempat stiker Bang Jin itu. Bang Gondol itu. Ya. Nah tercetul saya ide untuk bikin balap mobil retro. Oh. Nah dari situlah cikal bakal yang isom di Sante Hosnaya. Untuk balap retro adalah samanya dari si Asi. Iya. Ini penting banget ini. Saya balap dari Om Denny di kelas 2000. Saya 1600. Johar. Kebetulan sama Johar ya. Kebetulan 21 kita sama. Tiga lah. Saya di 1600. Om Denny 2000 baru Johar ya. Ya. Jadi penceritakan itu ya. Tapi sini terkuat lah ya. Petisom retro itu awal-awal. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu dari Asia Afrika aja. Awal-awal. Ya. Dari Asia Afrika. Setelah kita nongro aja. Sudah-sudah. Ajwi proposal. Merampaikan dunia motorsport Indonesia. Artinya gimana ya. Ya tapi sebelum ke motorsport itu kita juga udah-udah di jalan. Ya kan. RCPD sampai di kejar-kejar sanpak. Saya diting-diting di depan mulia. Itu sampai naik kerotoa. Begitu. Belum ada balap. Belum ada balap. Akhirnya setelah balap. Ya udah semua ada bersalutnya. Intinya sih sebenarnya saya meneruskan perjuangan senior-senior saya. Ahli generasi om. Ahli generasi. Kebetulan tanggung jawab. Kita harus tetap eksis di dunia otomotif. Mau gak mau dengan adanya saya ditunjuk sebagai ketua. Untuk perwakilan Corolla Retro Club. Untuk ke daerah. Turing ke setiap event-event. Undangan pecinta DX Indonesia. Itu saya insya Allah bisa datang. Ya supaya. Biar tetap ada nama lah. Kita. Tetap biar dikatakan eksis di dunia otomotif. Yang kedua juga di ISOM. ISOM sendiri. Saya pribadi sebagai promotor. Promotornya akhirnya. Sama Om Mike segala macam berarti. Sama Randy Son dan Pak Jembar. Pak Jembar. Pak Jembar. Gitu. Saya jadi di ISOM sebagai promotor juga. Dimana mengumpulkan penghobi pemilik mobil-mobil retro tahun 80-an. Untuk gabung di suatu tempat. Area untuk balap. Menyalurkan obi secara legal. Kita menjelarkan event retro. ISOM. Indonesia Retro Race namanya. IRR. Indonesia Retro Race. Sampai sekarang. Jadi dari tahun 2008-2009. Event itu dibuat di Sentul. Alhamdulillah sampai sekarang. Masih tergabung. Jadi. Corolla Retro itu. Masih jadi. Dapat stiker sponsor. Setiap mobil event balap apapun. Yang ikut balap retro. Wajib menempelkan stiker Corolla Retro. Oh gitu. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kita dulu juga. Suka ikut turing-turing ke. Kanjung Lesung. Kanjung Lesung. Kanjung Lesung. Kanjung Lesung. Kanjung Lesung. Terus ke. Malah ini Puncak. Bandung ini ya? Ya Bandung. Cicnapek. Cicnapek. Ya Jantilu. Saya juga. Jual-jual. Jual-jual mobil DX. Saya jarang. Jarang saya jual mobil yang lain. Pasti kebanyakan mobil DX. Saya. Ya itu. Apa. Positifnya dari. Tolerator Club ini. Jadi DX. Jadinya. Harganya lebih. Stabil. Lebih banyak dicari orang. Harganya juga. Lumayan. Lumayan tinggi harganya. Dibanding mobil-mobil yang. Setahun dengan mobil DX. Ya. Jadi saya mengambil. Ngambil. Ngambil positifnya ya. Ya positifnya. Ya. Itu aja. Nah ini ada satu pertanyaan. Saya kadang-kadang. ditanya sama temen nih. Kayak ini kan. Lagi ada event. Perolah Retro Club. Nah itu ada. Sebenarnya perolah Retro Club itu. Yang bisa masuk. Itu rinsenya di. Sampai tahun keberapa. Di Retro Beer. Tidak. 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 Pertamanya bergabung dengan. Dengan Corolla DX ini. Karena membeli mobil DX. Dari. Pak dosen. Pak dosen. Ada namanya Pak dosen. Tommy. Waktu itu. Dia cuma pesannya satu. Mas. Tolong diterusin mas. Ikut clubnya. Membernya. Udah. Saya terusin. Makanya saya terusin ikut. Terus. Ketemu dengan temen-temen. Nah. Ketulan. Karena. Nyambung. Terus. Ketemu Denny. Pak Denny ini. Udah. Sama-sama. Seirama. Akhirnya. Balong. Drifting. Atraksi. Segalamanya. Dengan DX. Jadi waktu itu memang. Belum ada yang main DX. Gitu ya. DX cuma kita-kita aja. Tapi yang tampil selalu. Saya dengan rasa. Deli. Di Slalom. Di Slalom. Akhirnya rame. Jadi makin rame. Makin rame. Akhirnya kita. Makin banyak komunitas. Jadi. Jadi rame lagi di Slalom ya. Dan sampai sekarang menjadi ikonik banget. Gitu loh. Ya kan. Kalau Om Nano ini memang dari dulu. Waktu baik korola botok. Udah masih udah sering. Sliding tadi. Iya. Di kuliah waktu itu. Iya kan. Penyakit kalau saya penyakit. Sliding itu penyakit saya. Iya. 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 Paket penular. Waalaikumsalam. Terus apa aja Om. Yang udah ikut. Kejuaraan segala macam. Kejuaraan ke jurnal Slalom itu sekitar tahun. 2005 sampai. 2000. Berapa ya. 2000. Mungkin 2010 ya. Sampai. Sampai drifting itu sekitar 2010 lah. Sampai ke Serabaya juga. Iya. Sampai 2010. Terus kemudian 2010 beralih ke drifting. 2010 beralih ke drifting. Tapi karena terus kemudian tahun 2011 saya bertugas di Solo. Yang lalu dulu ya. Kemudian saya membuat virus di Solo dengan Slalom. Jadi di sana. Yang di Stadion New Dalito. Ya. Jadi akhirnya tadi yang di Solo tidak punya tim Slalom. Akhirnya di Solo punya tim Slalom. Ya. Karena saya. Dulu ngacak-acak Slalom di Solo ngawur-ngawuran itu. Sampai mainnya di depan. Mabes. Porni. Tapi ya gak kenapa-napa aman sih. Nah kebetulan kenal dengan. Ketua FOSR nya sana. Akhirnya kita. Sama-sama membangun. Komunitas Slalom nya. Di Solo. Ya begitu. Komunitas Slalom nya berdiri. Udah jadi. Ada tim Slalom nya Solo. Saya kembali bertugas ke Jakarta. Ya itu ceritanya. Sampai sekarang sehari-hari saya masih pakai DX. Yang warna putih. Yang putih juga. Yang biru juga. Jadi kebetulan saya punya dua. Yang dua-duanya masih bisa dipakai sehari-hari. Terima kasih Om Nano. Terima kasih Om Isha. Om Denny. Om Bayu Putih. Om Denny pribadi. Om Lawan. Semoga CRC terus panggang. Terus banyak peminatnya. Dan tetap kompak. Amin. Oke. Saya terus sampai sini. Nanti kita bertemu lagi di episode mendatang. Terima kasih. Bye.